Halo, saya Aryani dari BG Swali Swantika, distributor resmi Fluke Calibration di Indonesia. Saat ini saya akan memperkenalkan Fluke 2271A Industrial Pressure Calibrator. Fluke 2271A ini merupakan kalibrator tekanan yang memiliki complete solution. Karena dia bisa mengkalibrasi berbagai macam pressure devices, mulai dari rentang ukur yang rendah sampai yang tinggi, itu cukup lebar. Untuk rentang ukurnya, dan dilengkapi juga dengan hard communication di dalamnya, sehingga kita bisa mengkalibrasi pressure transmitter dengan cukup mudah. Alat ini tinggal diletakkan saja di permukaan yang datang, kemudian diberikan pressure supply di bagian belakang, kemudian tinggal dinyalakan saja alatnya. Campang kan? Pressure modulnya juga terdiri dari berbagai macam model ya, yang kita bisa pilih tergantung dari rentang ukur yang kita perlukan. Mulai dari minus 15 PSI sampai 3000 PSI. Cara menggunakannya juga cukup mudah, tinggal dimasukin saja ke slotnya, kemudian diputer sampai ada suara klik. Untuk menguji pressure gauge disediakan dua port di atas, jadi kita bisa mengkalibrasi dua pressure gauge sekali. Dan dilengkapi juga dengan berbagai macam ukuran adapter, jadi kita bisa sesuaikan dengan UUT atau alat yang mau kita kalibrasi, ada NPT, ada BSP, dengan berbagai macam ukuran. Kita juga nggak perlu pakai shield tape, nggak perlu pakai range atau kunci pas ya, cukup dengan tangan saja kita bisa puter dan kita bisa kencangkan pressure gauge. Jika kita mengkalibrasi atau menguji analog gauge, kita bisa gunakan choke wheelnya, bisa gunakan knoknya yang di depan itu. Kalau mau mengkalibrasi atau menguji pressure transmitter, kita bisa koneksikan di bagian depan itu ada merah hitamnya ya. Kita bisa pilih apakah kita mau mengukur tegangannya atau harus, itu tergantung dari pressure transmitternya. Kita bisa pilih voltage atau mini ampere. Dan kita bisa aktifkan juga loop power supplynya 24V. Kalau kita mengkalibrasi pressure transmitter yang ada hardnya, si alatnya juga dilengkapi dengan hard communication, jadi tanpa tambahan device lagi, tinggal dipencet saja itu tombol hardnya, dan si alat akan mendeteksi adanya pressure transmitter. Kalau kita khawatir tentang adanya kontaminasi, entah dari debu atau minyak, ada kotoran yang mungkin ada di lapangan, kita bisa gunakan CPS atau Contamination Prevention System. Cara koneksinya juga cukup mudah. Hostnya kita koneksikan ke CPS-nya, kemudian ini ada kabel juga yang kita koneksikan, nanti keduanya bisa dikoneksikan ke V2211A, dan si alat ini bisa mengkontrol CPS-nya itu. Dan ada reservoirnya, ada tempat membuangannya ya, untuk kotorannya supaya tidak masuk ke sistem kalibratornya. Jadi alatnya cukup mudah, dengan berbagai macam fitur yang ada, kita bisa mengkalibrasi berbagai macam pressure devices. Kalau ada pertanyaan, bisa hubungi kami PT. Sualiswantika, distributor resmi plug calibration di Indonesia. Saya Aryani, pantut undur diri, sampai jumpa di video lainnya.